Oke, Assalamualaikum teman-teman Saya menjawab pertanyaan Bang Andri ya Pertanyaan Bang Andri yang menanyakan Gimana caranya orderan offline Ya, ini pertanyaan lewat pesan ya Ini dari platform sebelah ya Dari YT Nanti screenshotnya saya tampilin di layar ini Akun saya sama Kalau disini kan mentor hijau Kalau di platform sebelah Platform yang merah itu Sang pemilik masa depan Intinya akunnya sama sih Cuma saya punya Dua platform gitu ya Nah, cara orderan offline itu Gimana sih Bang yang dimaksud ya Caranya dimaksud orderan offline itu Jadi, ada orderan masuk Ada orderan masuk Kita sudah ketemu penumpang Ya, offline itu biasanya Pasti tunai ya, pasti tunai Orderan masuk Ini tidak perlu saya tampilkan di screenshot ya Cara offline-nya ya Customer masuk ke mobil Kita tawarin Kak Kita tidak pakai aplikasi Tidak apa-apa Gitu Kalau tidak pakai aplikasi Tidak apa-apa Kalau penumpangnya mau Tidak apa-apa Maksudnya lanjut saja Di offline Tapi kalau tidak mau Jangan Tetap Saya jalanin saja Walaupun tunai Walaupun grab Grab car XL Atau go car L Tetap pakai aplikasi saja Kalau penumpang tidak mau Tapi kalau penumpangnya mau Tidak masalah Ya, gitu Nah Jika penumpangnya mau Kak Kakaknya yang batalin ya Atau emasnya yang batalin ya Kayak gitu Kakaknya yang batalin ya Oh gitu Iya Kayak gitu Pasti tanya gitu Oh gitu Kalau abang Kalau drivernya yang batalin Nanti kena ya Iya kena Biasanya itu sudah pada tahu sih Customer itu sudah tahu Kalau memang Pembayaran tunai Nah Kalau penumpangnya mau Ya silahkan suruh batalin Ya Jangan sampai driver yang batalin Nanti kalau driver yang batalin Itu nanti akan mental Nanti aplikasi akan nyari driver lain Sedangkan customer sudah sama kita Nah Kasian Driver yang kena Getahnya Apa Driver lain yang kena getahnya Nah Biasanya Apa Yang gak bisa di offline itu Express ya Express gak bisa di offline Harus sesuai aplikasi Karena dia akan mencari terus Mencari terus Karena di Terakhir itu Express itu gak bisa di cancel dari Yang order Tapi harus dari Driver Kayak gitu Dari nyari terus itu Sudah Apa namanya Penyakit lama sih Maksudnya itu Kelemahan dari GR Indonesia Sejak Apa yang di motor Yang di mobil sama saja Kayak gitu Nah jadi seperti itu ya bang Jadi Kita udah Ketemu customer Kita ngomong baik-baik Bahwa kita gak pakai aplikasi Tetap saya Anterin sampai tujuan Dengan biaya yang sama Hanya bayar Toll saja Hanya biaya Bayar Tambahan Toll saja Yang itu Yang harus diperjelas ya Kita tetap Anterin Sesuai tujuan Dengan harga Sesuai yang di aplikasi Hanya Bayar tambahan Biaya tol Sama parkir Jika ada Jika gak ada Ya sesuai aplikasi aja Nah kayak gitu Nah Biasanya Biasanya kan ada Bayar tune Tapi pakai promo Biasanya promo Tetap saya potong Contoh gini Tarif 200 ribu Tarif 200 ribu Tapi di aplikasi customer 200 Apa 185 ribu Maka customer tetap Saya suruh bayar 185 ribu Biar dia tidak rugi Biar customer tidak rugi Dia tetap dapat promo Kita tetap Dapat orderan Dan tidak kena potongan Dari Aplikator Nah kayak gitu Ya Kalau ada pertanyaan Atau saran yang lain Itu Silahkan di komentar ya Ini aman Aman Saya gak ada Sejarahnya Batalin Dapat Peringatan Dapat Kalau peringatan Pernah Kalau sampai ke PM Itu enggak sih Selama Customer yang Cancel Ini saya ngomong Sebagai dripper Jaboditabek ya Kalau di kota lain Medan, Surabaya Atau Semarang Saya kurang paham ya Untuk ini Saya ngomong Karena saya Dripper Jaboditabek Dari motor Saya juga sering offline Sampai sekarang Masih Di mobil Masih tetap berlanjut Kayak gitu Ini Cara yang kurang bagus Tapi Yang saya lakukan Tapi Yang penting Akun tetap aman Ya Oke Terima kasih Bang Andri Terima kasih selamat menikmati